Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Okay, today we will study geometri in chapter 10 about Kongruen Triangle. Yes, Kongruen Triangle. Open your book. Kita lihatin bahasa Inggris ya. Kita lihatin bahasa Inggris. Okay, open your book. Open your module A-book. Okay, in page 122. Okay, ready? Are you ready? Yes, sir. Yes, okay. Okay, I will explain to you about Kongruen Triangle. In preface, how do you know if two things are exactly the same? Bagaimana cara kita untuk mengetahui sesuatu atau sesuatu benda itu adalah sama? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ini materi SMP ya, ke-9, ya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya tahu jika dua perkara yang sama? SMP? Apa? SMP Identify the angles? Ya. Ah. Ah. To be exactly the same, we need a postulate. Atau kita membutuhkan beberapa postulate untuk membuktikan bahwa suatu segitiga itu dikatakan congruent. Kita lihat dulu di sini, di halaman 122. To triangle, the corresponding part. The corresponding part. Kita gambar segitiganya. Di situ ada segitiga ABC. Di situ ada segitiga ABC. And then DEF. I modify it. Saya modifikasi dari buku. We know that sudut angle of A equal angle of D. Correspondensi. Atau berkorespondensi. Correspond to. Jadi sudut A. Correspondensi dengan sudut D. Kemudian sudut B. Correspondensi dengan E. And then C. Correspondensi dengan sudut F. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu segitiga itu sama. Sama atau congruent. Yang harus kita lihat adalah apakah ketiga sudutnya sama. Kemudian selain ini kita juga menguji. yakni dengan apakah sisinya sama atau tidak. Jadi AB sama dengan DE. Lalu BC sama dengan EF. Dan CA sama dengan FD. Kalau kedua segitiga tersebut congruent. Congruen atau sama. Dan sebangun. Karena ada. Kalian ingat di materi kelas 9 SMP. Ada istilah congruent. Ada istilah sebangun. Oke. Ingat itu. Ingat. Ada ingat atau gimana? Ingat kan? Halo. Lupa-lupa. Kelas 9 ini materi kelas 9 kalau tidak salah. Ini kelas 9. Oke. I must remember you. Oke. Oke. Nah jadi ada dua hal ini. Dua hal ini yang harus kita tunjukkan bahwasannya. Segitiga tersebut. Apakah congruent atau tidak. Apakah sama atau tidak. Jadi kalau di sini istilahnya adalah the same thing. How do you know if two things are exactly the same? Bagaimana caranya kita mengetahui dua benda itu sama? Saya punya contoh lain. Ini kertas ya. Ini kertas. Empat yang saya bagi dua. Oke. Ini juga. Oke. Nah ini kedua kertas ini kongruen. Ini kedua kertas ini kongruen. Kongruen ini. Tapi kalau misalnya ini salah satunya saya lipat. Jadinya begini ukurannya. Satunya gede gini. Oke. Ini namanya sebangun. Ya. Itu konsepnya kelas 9 seperti itu. Sebangun itu adek kakak. Dia sudutnya sama. Tapi dia punya perbandingan tertentu. Kayak gitu. Tapi kalau sama dan sebangun itu kembar. Di sini misal. Saya punya segitiga ukurannya. 6 cm, 6 cm, 6 cm. Maka 6 cm, 6 cm, 6 cm. Otomatis sudut ini karena sisinya sama. Ini pasti 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Begitu juga dengan ini. 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Oke. Tapi. Kalau misalnya. Saya punya segitiga lain. Saya punya segitiga lain untuk membandinginnya misalnya. 3 cm, 3 cm. 3 cm. Tapi ini sama-sama 60, 60, 60. Apakah ini kongruen? Tidak. Tidak. Ini namanya apa? Sebangun. Sebangun. Itu tadi saya bilang. Ukurannya berbeda. Nih, nih, nih. Ya. Dia punya perbandingan tertentu. Oh, ini dua kali lipatnya. Atau ini setengahnya dari ini. Kan gitu ya. Tapi sudutnya sama. Gitu. Makanya tadi di sini. Untuk membuktikan dua buah benda atau dua buah segitiga dalam hal ini. Apakah itu kongruen? Maka dibuktikan dengan dua cara. Yakni. Ukur sudutnya. Ukur sisinya. Gitu. Karena meskipun sudutnya sama. Tidak menjamin bahwa itu kongruen. Oke. Ya. Itu yang mesti digasbawahi. Oke. Bisa dicatat atau di screenshot. Sudah? Sudah? Sudah, pak. Oke. Oke. Postulat and theorem of congruent triangle. Oke. I want to say. One, two, three, four. Oke. Ada empat. Di sini. Ada di buku di halaman search 23. Kalian bisa lihat. Di situ ada tiga postulat. Tiga postulat dan satu teorema. Jadi tentunya ada empat. Empat hal tentang kongruen triangle. Kita akan bahas itu. Kita akan. Satu persatu. Kita bedah. Oke. Sorry. Lima ya. Lima. Empat postulat. Satu teorema. Yang pertama. Jadi kita akan membahas. Postulat. N theorem. Four congruent. Triangle. Oke. First. First. S, S, S. Postulat. Oke. Ingat ya. Postulat itu apa? Yang tidak perlu dibuktikan. Suatu hal yang tidak perlu dibuktikan. Jadi. Apa namanya. Tidak perlu diuji kebenarannya. Sudah dari sananya benar. Tidak perlu kita uji. Postulat. Kalau di dalam geometri, postulat. Kalau di dalam aljabar misalnya. Itu aksioma. Ini postulat. Jadi. Ya. Tidak perlu dibuktikan. Sudah dari sananya. Jika saya punya dua segitiga. Oke. Jika saya punya dua segitiga. Ya. Dengan sisi. Misalnya. Misalnya. Tiga senti. Lima senti. Tujuh senti. Oke. Ini misal. Lalu saya punya segitiga lainnya. Katakanlah segitiga lainnya. Bentuknya seperti ini misalnya. Ini tiga senti. Kemudian. Kemudian. Lima senti. Tujuh senti. Ya. Tanyaannya adalah. Apakah dua segitiga ini. Kongruen. Kongruen atau tidak? Halo. Diatifkan suaranya. Volume anunya. Miknya. Kongruen atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena. Karena di. Apa. Setiap sisi. Ada sisi yang tidak sama dengan. Yang lain. Apa yang tidak sama? Kan. Kan. Pertamanya itu. Dibawah kan lima. Alas lima. Sama setunya alas tujuh. Tahu dari mana ini alas? Dibawah kan dari gambarnya yang biasa. Bawah alas. Kalau ini saya bilang alas boleh nggak? Boleh. Kalau diputar gitu kan? Tidak. Ini kan postulat yang saya bilang. Nah ini saya bilang. Mau kalian putar bagaimanapun. Kalau ya. Kalian temukan ukurannya ya. Sisi, sisi, sisi. Ini meskipun diputar bagaimanapun ya. Itu pasti kongruen. Tidak ngaruh. Pak. Alasnya kan lima ini. Sedangkan ini alasnya tujuh. Enggak. Ini kan saya putar aja nih. Ya. Ini saya putar aja begini. Saya putar. Saya putar begini. Ya. Saya putar. Apa namanya itu? Saat jarum jam. Gitu kan. Nah ini saya putar nih. Jadi ini. Ini pasti kongruen. Ya ini pasti kongruen. Apa dasarnya? S, S, S postulat. Apa itu S? Side. Jadi side, side, side. Sisi, sisi, sisi. Sudah. Gak usah dicari sudutnya. Oke. Tanpa mencari sudut. Kita sudah tahu. Dua segitiga itu kongruen. Selesai. Kayak gitu. Itu postulatnya seperti itu bunyinya. Gak bisa dibantai itu. Gak bisa dibantai. Siapa yang mau bantai? Silahkan yang mau bantai. Gak bisa dibantai itu. Ya. Gak bisa dibantai. Diputar lagi misalnya tujunya di bawah. Eh apa? Tiganya di bawah. Ya misalnya tiganya di bawah. Selama sisi lainnya adalah lima dan tujuh. Itu pasti kongruen. Oke. Ya. Itu namanya postulat sisi, sisi, sisi. Gak bisa dibantai. Ya. Oke. Paham? Do you understand? Oke. Kalau segitiganya beda, tetap postulat. Segitiganya beda gimana? Kayak misalnya satunya sembarang, baru satunya siku-siku gitu. Tapi sisinya sama. Sisinya sama. Ukurannya maksudnya? Ya. Eh. Enggak. Kalau ukuran kan sama. Ya. Ukurannya sama. Segitiganya yang berbeda. Ya. Jadi gini. Apa yang mempengaruhi sudut? Ini kalau saya sudah punya segitiga ukurannya 3 cm, 5 cm, dan 7 cm. Bentuknya adalah segitiga lancip. Misalnya. Dan saya gambar segitiga lain dengan ukuran yang sama, 3 cm, 5 cm, 7 cm. Mungkinkah akan membentuk siku-siku? Enggak. Enggak. Kan enggak gitu. Makanya ini gak bisa dibantah gitu. Postulatnya seperti itu. Ya. Tidak. Gitu. Ya. Sudutnya gini deh. Ini ya. Ini saya gak tau sudutnya berapa. Siku-siku ya. 3, 4, 5. Saya punya segitiga lain. Ya. Saya punya segitiga lain begini. Misalnya. Gini. Ini 3. Ini 4. Ini pasti 5 gitu kan. Kongruen atau tidak? Kongruen. Ini kongruen. Kongruennya ada apa? Sisi. 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 Kita tidak peduliin sudutnya ini. Ya. Itu pasti itu. Pasti kongruen. Seperti itu. Itu punya postulatnya. Oke. Oke Pak. Oke. Sekarang kita lanjutin yang kedua. Tadi namanya adalah. All. Three corresponding sides are equal. Ya. Seluruh. Atau ketiga. Sisinya. Berkoresponden. Ya. Tiga sisi yang berkoresponden. Itu sama panjangnya. Yang kedua. Two corresponding sides. And there include. Angle are equal. Ya. Atau. Nama postulatnya adalah. S. A. S. Postulat. Side. Angle. Side. Oke. Contoh. Misalnya. Ini saya punya segitiga. Ini saya punya segitiga. Side ya. Ini side. Misalnya. Misalnya. Sisinya 7 cm. Angle. Misalnya 30 derajat. Ya. Ini side. Ini angle. Ini side. Misalnya 7 cm. Misalnya saya punya segitiga lain. Segitiga lain. Saya putar juga nih. Saya putar juga. Apakah menjamin segitiga itu kongruen? Ya. Pasti menjamin kongruen. Sudah pasti itu. Meskipun kita tidak tahu ininya. Sudutnya. Kita tidak tahu ininya. Kita tidak tahu ininya. Oke. Kita cukup tahu. Side. Angle. Side. Diputer nih. Ah. Ini pasti kongruen. Gitu. Meskipun kita tidak tahu ininya. Kita tidak tahu ininya. Itu pasti kongruen. Gitu. Gak usah dibantai juga nih. Gak usah dibantai nih. Yang kedua. SAS. Waspulat. Oke. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga namanya angle, side, angle, postulate. Ya. Angle, side, angle. Sudut. Sisi sudut. Misal. Ini sudut. Oke. Angle. Kemudian side. Side-nya misalnya 4 cm. Oke. Lalu di sini angle. Angle. Katakanlah 50 derajat. Ya. Ini kan 90 derajat. Jika saya punya segitiga lain. Ya. Yang. Entah itu diputar atau dibalik. Gitu ya. Arahnya. Seperti ini misalnya. Dengan postulate yang sama. Angle. Side. Side. Angle. Pertanyaan adalah apakah segitiga ini sama? Pasti sama. Ya. Meskipun ini gak diketahui. Ini gak diketahui. Ini gak diketahui. Pasti sama. Pasti sama. Ya. Katakanlah ini gak diketahui. Oke. Kalau gak diketahui. Ini 50. Ini 90. Ini pasti 40. Ini pasti 40 juga. Pak. Gitu. Pak. Tapi kan sudutnya sama. Tidak menjamin dia segitiga yang sama. Nah. Ini postulate-nya. Angle. Side angle. Kalau di sini side-nya 4. Ya. Side-nya 4. Dan kita tarik. Tadi ya. Misalnya. Misalnya gambarnya gini. Puran-puran ya. Misalnya. Sudut. Ya. Kecil. Sudutnya. Sisi. Sudut. Nah. Misalnya gini ya. Kalau kalian gambar. Tarik garis. Tarik garis. Gini. Dengan sudut 50 derajat tadi. Lalu. Yang ini juga. Gambar sudut. Tarik garis. 50 derajat. Tarik garis lagi. Tarik garis lagi. Itu pasti sama. Ininya. Pasti sama. Nah. Itu kan postulate-nya. Gitu. Jadi gak usah dibuktikan. Gak usah dibuktikan. Gak usah repot-repot untuk membuktikan. Ya. Tapi gambarnya seperti itu. Ya. Andaikan ada soal. Ya. Ada soal. Memu seperti ini. Ya. Tinggal gunakan postulate-nya aja. Selesai. Gitu. Ya. Seperti itu. Yang keempat. Siapin pertanyaan ya. Siapin pertanyaan kritis. Nanti kalau enggak. Saya akan nanya yang kritis ke kalian ya. Siap-siap aja. Yang keempat adalah. Angle-angle side postulate. Oke. Angle-angle side postulate. Sudut. Ya. Sudut. Sudut. Sisi. Oke. Sudut-sudut sisi. Gimana nih? Ada yang bisa nyantain enggak? Gimana bagusnya nih? Lihat halaman 124? Ya. Bisa lihat halaman 124? Kalau sambil buka e-booknya. Misal ada segitiga nih. Dalam 124. Ini ada segitiga. FGH. F G H. Segitiga satunya begini. Anggap rapi. Siku-siku disini. K J L. Oke. Nah disitu. Misal ya. FH sama dengan JL. Side-nya sama. Side-nya sama. Sudut G sama dengan sudut K. Ya. Ini. Sama dengan ini. Lah kok bisa? Mungkin kalian akan tanya ya. Ya misalkan ini persegi panjang. Ya. Kan gini. Nah. Ya. Ini. Sama dengan ini. Kan gitu ya. Ini akan sama. Oke. Oke. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Ya. Nah. Dari situ pasti. Ya. H dan L. Ya. Sudut H dan L. Itu pasti sama juga. Ya. Yang ini. Pasti sama dengan yang ini juga. Ya. Jadi yang ini. Sama dengan ini. Nah. Dari masalah sudah pemut yang paling bawah itu. Karena. Ini. Kongruen. Ini kongruen. Ini kongruen. Pastinya sudutnya. Sisinya juga. Ya. Maka dua segitiga ini terbuka. Bukti. Ya. Bawasannya. Dia. Kongruen. Ya. Postulutnya apa? Angle. Angle. Side. Ya. Angle. Ini. Angle ini. Kemudian. Angle ini. Side ini. Gitu. Ya. Angle. Angle. Side. Jadi andaikan cuma diketahui sudut ini dan sudut ini. Serta diketahui sisinya. Ini katakan apa segi panjang tadi. Oh segi tiga satunya pasti kongruen. Jelas itu. Ya. Postulannya seperti itu. Oke. Postulannya seperti itu. Yang terakhir. Yang kelima. Ini mau digambar dulu. Oke. Silahkan digambar dulu. Kalau sedang ngomong ya. Sudah? Belum. Belum. Silahkan gambar sama dipahamin. Atau di screenshot. Ya. Nanti saya. Ini kan saya rekam juga kan. Nanti saya share di Youtube. Oke. Sudah? Kalau misalkan nih dari yang kayak persigi pasirnya yang dibagi dua itu kan Pak. Berarti di tengah-tengah angle sama anglenya side-nya sama. Berarti dia bisa pakai angle side angle. Yang ini ya? Side yang ini ya? Side ini ya? Ya. Ya. Bisa itu. Bisa. Turunannya dari nomor tiga kan? Bisa. Bisa. Angle side angle gitu kan? Bisa. Terima kasih Pak. Hanya saja ya. Hanya saja ini tadi kan di soal ini. Untuk kasus yang nomor keempat ini. Dia yang diketahui ini dan ini aja kan. Sisinya sama ini. Oh ternyata dianalogikan persegi panjang. Oh ternyata ini sama nih sudutnya. Oh berarti bisa side. Bisa angle angle side ternyata. Ada temuan lanjutan dari poin ketiga ini tadi. Postulatnya. Lanjutan itu postulatnya. Iya Pak. Oke. Oke. The last. TRM ya. TRM. Clear all drawing. Oke. Oke. Namanya adalah HL. Teorem. Oke. Ini masih teorem ya. Teorema ya. Jadi kalau teorema itu masih. Apa namanya tuh. Bisa dibantah dengan pembuktian. Jika ada pembuktian. Untuk yang ini ya. Untuk membantahnya. Gitu ya. Jadi teorema itu. masih bisa dibantah. Kalau kalian menemukan teorema lainnya. Atau menemukan pembuktiannya. Gitu. Apa itu HL? HL itu hipotenus. Leg. Oke. Hipotenus leg. Jadi teorema nya begini. Ya. Pada suatu segitiga siku-siku. Ya. Karena ada hipotenusa. Hipotenusa itu segitiga siku-siku. In a right triangle. If the hipotenus and a leg. Are congruent. Oke. Jika hipotenusa nya dan kakinya. Ya. Atau sisi siku-siku nya congruent. Maka kaki yang lain. Atau sisi yang lain. Itu pasti congruent. Gitu bunyinya. Jadi. Simpelnya begini. Saya punya misalnya. Sini 5 cm. Di sini. 4 cm. Oke. Saya punya segitiga lain. Ya. Ini kan. Tadi yang. In a right triangle. Oke. Segitiga siku-siku. Oke. Segitiga siku-siku. H. N. L. Salah satu L nya. Di posisi yang lain. Saya juga punya. Kalau dia. Hipotenusa dan kakinya adalah congruent. Katakanlah begini. Sekali lagi. Main. Main theorem atau. Apa namanya itu. Tadi. Posturat nya ya. Tinggal diputar-poter saja. Oke. Hipotenus nya disini saya punya 5 cm. Dan. Leg lainnya adalah 4 cm. Maka. Ini pasti congruent. Meskipun kita tidak tahu. Ya iyalah pak. Ini congruent. Ini kan hasil turunan dari teorema Pitagoras. Ya gak sih? Gitu kan. Ini pasti congruent. Kok bisa congruent? Ya iya. Kan gitu ya. Teorema Pitagoras. 5 kwadrat. Dikurang 4 kwadrat. Kemudian diakarkan. Kan gitu ya. Jawabannya 3. Gitu. Ya. Ini jadi turunan dari teorema Pitagoras. Gitu. Ya. Jadi. Teorema nya. Begitu. HL teorema. Sederhana. Ya. Rampang gitu ya. Teorema nya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi ada 5. 5 hal itu yang kita bahas. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Aman? Oke. Kalau gak ada pertanyaan saya nanya ya. Saya nanya ya. Saya nanya nih. Tadi. Ini pertanyaan Kiltis nih. Tadi. Ada namanya SSS. Oke. Lalu ada SAS. Ada ASA. Ya. Ada ini ya. SAS, ASA sama AAS. Apa? Kayak kombinasi huruf lainnya apa lagi nih? Kenapa gak ada postulat A-A-A? Ayo. Kenapa? Ayo. Saya bisa jawab nih. Kenapa gak ada postulat A-A-A? Terus. Apa lagi nih? A-A-A. Kenapa gak ada S-S-A? A-A-A-A. Ayo. Ayo. Ini kombinasi-kombinasinya nih. Kan gitu? Atau ASS. Ayo. Kenapa ini kok gak ada nih? Apa lagi? Kombinasi-kombinasinya nih. Ada lagi? A-A-S sudah. A-S-A. S-A-S. Apa lagi nih kira-kira kombinasi-kombinasi hurufnya nih? S-A-A. Apa? S-A-A. Oke. Kenapa gak ada S-A-A? Oke. Ada delapan ya? Ya. Ada kombinasi ya? Ayo. Kenapa? Nah kalian buktikan aja gitu. Pembuktian dengan kontradiktif. Ayo kenapa? Ada yang tau gak? Coba. Ada yang mau nyoba-nyoba? Silahkan. Ada yang tau? Atau nyerah? Dicatat ya. Ini bisa jadi pertanyaan kritis untuk kalian. Cari-cari. Nah pembuktiannya kenapa gitu ya. Sama ini jangan-jangan yang di chapter delapan kemarin. Segitiga. Ini inget gak? Saya kasih pertanyaan kritis. Segitiga. Ukuran satu senti, dua senti, tiga senti. Sudah digambar atau belum? Inget gak ada tugas ini? Inget gak? Ingat pak. Ingat pak. Ketemu gak gambarannya? Enggak. Dia harus lebih dari jumlahnya itu. Gimana? Gimana? Apa maksudnya? Gimana? Ayo kita bahas ini dulu ya. Ini PR waktu itu dari chapter delapan ini. Saya lupa ini. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak ada? Jadi gak mungkin ada segitiga ini? Karena? Ayo. Kenapa? Oke ini ya. Ini saya kasih pembuka ini ya. Siapa yang sudah ngekerjain deh? Atau? Ini gak ngekerjain semua kah? Oke. Oke. Gimana? Siapa yang sudah ngekerjain itu? Ada yang tahu? Oke jadi gini. Saya lupa. Ini jadi gini. Ini kalau kalian buat 1 cm, 2 cm, 3 cm Kalau kalian gambarnya rapi misalnya gitu ya. Terus kalian pakai penggaris, gambarnya rapi. Bahkan di buku kotak-kotak gitu ya. Buku streaming. Ini gak akan ketemu ya. Gak akan ketemu segitiga ukuran 1 cm, 2 cm, 3 cm. Oke? Gak akan ketemu ya. Sampai kiamat malahan. Sampai kiamat gak akan ketemu ini segitiga 1 cm, 2 cm, 3 cm. Seriusan ya. Seriusan. Gak akan ketemu nih. Kenapa gak akan ketemu? Karena Itu ada namanya Nah, saya coba buka-buka bukunya ya. Buka bukunya Halaman 102. Itu jawabannya. Sengaja saya tidak tampilkan itu kemarin Supaya kalian berpikir kritis di situ. Halaman 102. Jadi gini. Ada namanya Inequality Theorem. Inequality Theorem. Atau Teorema Pertidaksamaan. Atau Ketaksamaan. Teorema Ketaksamaan segitiga. Jadi Teorema itu bunyinya gini. Kalau Penjumlahannya ini Penjumlahan 2 sisi segitiga Itu harus lebih dari Sisi lainnya. Itu bunyinya Theoremanya. Sederhananya ya. Bahasa sederhananya seperti itu. Contoh nih. Misalnya gini. Saya punya segitiga Siku-siku ya. 3 4 5 Contohnya gini. 3 tambah 4 Itu lebih dari 5. Benar gak? Benar gak? Iya. Benar dong. 3 tambah 4 Lebih dari 5. Benar gak? Benar. 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 Oke. 3 tambah 5 Lebih dari 4. Benar gak? Benar. Oke. 4 tambah 5 Lebih dari 3. Benar gak? Benar. Oke. Berarti segitiga ini ada. Ada. Oke. Tapi Kalau segitiga Misalnya 2 tambah 1 Lebih dari 3. Benar? Enggak. Nah itu sudah. Pak. Tapi kan ini pak 1 Tambah 3 Lebih dari 2. Ya. Kemudian apa lagi? 3 tambah 2 Lebih dari 1. Ya. Tapi kalau ada 1 saja yang Tidak memenuhi Tidak memenuhi Terema Ketaksamaan segitiga Maka Tidak ada segitiga ini Di dunia ini. Tidak ada segitiga ini ya. Tidak ada segitiga ini. Sampai kalian capek Itu gak ada segitiganya. Seriusan. Ya itu saya ngerjai Kalian aja itu. Sengaja saya ngerjai. Jadi tidak ada Segitiga ukuran 1 cm 2 cm 3 cm Oke. Tuh. Jadi syarat Syarat suatu segitiga Adalah ini nih. Inequality Teorem. Oke. Segitiga itu Dikatakan suatu segitiga Jika memenuhi Teorema Ketaksamaan Segitiga. Ya. Atau Inequality Teorem. Lagi lagi. Jadi Sampai kiamat Kalian gambar Segitiga 1 cm 2 cm 3 cm Gak akan dapat Gak akan dapat segitiga itu. Ya. Gak ketemu itu 1 2 Gak ketemu itu Dapat. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua. Ini kita skip dulu ya. Ini kita skip ya. Ya. Ini skip ya. Ini seru kayaknya ini. Ini kita skip dulu. Ini kalian pikirkan Nanti di rumah. Pikirkan. Kita skip. Bukti yang kedua. Apa rumus luas Segitiga? Setengah Kali tinggi. Malas Kali alas Kali tinggi. Kali tinggi. Ya. Ada rumus lain? Pak, taunya itu aja Pak. Ada rumus lain? Ada tuh yang aturan sin. Aturan sin misalnya. Setengah B Kali C Sin Oke. Itu ada. Ada ya. Dengan aturan sin. Ada juga yang lain namanya. Ini saya yakin kalian sudah diajar itu di SMA itu. Namanya Formula Formula apa yuk? Formula Heron. Nah. Kalian ingat rumus ini? Ada rumusnya gini nih. Luas sama dengan akar S. Ingat ini? Ada yang ingat? Atau pernah menemukan ini? Di SMA pernah? Pernah? Halo? Halo? Pernah ya? Gak pernah. Ya. Ini namanya formula Heron. Nah ini bisa digunakan untuk luas segitiga. Segitiga apapun itu. Ya. Dengan S apa itu? S. S itu ini nih. Ini misalnya ada segitiga. Ini A. Ini B. Ini C. S itu setengah dari kelilingnya. Nah ingat-ingat tuh. Ya. Contoh. Pak ini rumusnya sesat apa enggak? Kita coba. Ini saya punya segitiga. Siku-siku aja yang gampang. Ya tadi ya. Tiga. Empat. Lima. Dengan rumus ini. S-nya berapa? Setengah. Kali. Tiga. Tambah empat. Tambah lima. Berapa? 6. S-nya. 6. 6. Luas sama dengan akar. 6. Dikali 6 kurang. Berapa? 6 kurang 3. Tidak. 6 kurang 3. 6 kurang 4. 6 kurang 5. Berapa? Ini ke atas aja ya. Ini enggak cukup. Berapa? Ayo. 6. Kali. 3. Kali. 2. Kali. 1. Berapa? 36. 36. Berapa? 6. Benar enggak kalau pakai uas ini? Benar. Setengah. Kali 3. Kali 4. 6 kan? Benar. Benar. Oke. Terbukti ya. Oke. Enggak sesat ya? Enggak sesat. Oke. Nah. Segitiga yang tadi. Andekan kalian gambar. Sampai kalian capek itu. Misalnya tadi ya. Pak. Segitiganya tadi. Misalnya ya. Misal. 1, 2, 3. Berarti S itu berapa? Setengah. Kali. 1 tambah 2 tambah 3. Berapa itu S itu? Berapa? 3. Oke. Luas sama dengan akar. S dikurang A. 3 dikurang 1. 3 dikurang 1. 3 kurang 2. Nah ini. Ini masalah ini. Nah ini dia. 3 dikali 2. Dikali 1. Dikali 0. Ayo berapa? Nol. Adakah? Adakah luas? Nol? Nggak ada. Nggak ada. Gitu kan? Luas itu pasti ada ukurannya. Bener nggak sih? Oke. Berarti segitiga. 1, 2, 3 ini ada atau tidak? Tidak ada ya. Tidak ada. Saya ngebah kalian itu ya. Tidak ada. Sampai kapanpun kalian coba itu. Tidak ada segitiga. Ukuran 1, 2, 3. Oke. Clear. Seperti itu ya. Seru ya. Seru kamu main-main geometri. Bikin saya senang sekali. Oke. Dicatat nih. Dicatat atau di screenshot. Silahkan. Habis ini kita akan mainkan yang tadi. Pertanyaan kritisnya ya. Kenapa tidak ada postulat? Angle, angle, angle. Atau AAA. Lalu SSA. ASS. Serta SAA. Kenapa nggak ada? Oke. Gimana ini? Saya hapus? Udah dicatat? Catat umusnya aja nanti hitung bisa kok. Gampangnya dihitung. Nanti ada videonya juga kok. Saya clear drawing ya. Oke. 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 Kenapa? Sudah? Sudah. Oke. Saya clear. Itu ya PR-nya jadi sudah nggak gantung lagi. Oke. Oke. Sekarang. Tadi ya. Kenapa tidak ada postulat AAA? Kenapa? Misal nih. Saya punya segitiga. Segitiga sama sisi. Sudutnya ya. Angle, angle, angle. Sudutnya pasti 60 derajat. 60, 60. Sama sisi kok ya. Sama sisi. Saya punya segitiga sama sisi yang kedua. Begini. Selanjutnya adalah, apakah segitiga, kedua segitiga ini penguruan? Belum tentu. Tidak. 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 Ya kan? Nah, ya itu sudah pembuktiannya. Jadi, sudutnya sama, Tidak menjamin ukurannya itu sama. Gitu. Sama kayak yang saya contohkan tadi. Saya punya kertas ini. Ya, saya punya kertas ini. Ini. Ini katakan tadi 10 cm, ini 5 cm. Terus kertas yang kecil. Nah, ya. Sudutnya sama-sama 90. Sama-sama 90. Tapi tidak menjamin segi 4 ini, atau persegi panjang ini, kongruen. Jadi, sudut yang sama, atau angle-angle-angle, misalnya gitu tadi, tidak menjamin side-nya, atau sisinya sama. Sehingga dia tidak menjamin kongruen. Gitu. Gimana? Terbukti kan? Kontradiktif ya? Gitu. Ya? Oke. Yang kedua. Nanti sisanya kalian cari sendiri ya. Yang kedua nih. Yang kedua. SSA. Kenapa tidak ada SSA? Misal nih. Saya punya segitiga ya. Misalnya, side ya. 7 cm, 5 cm. Ini sudutnya, misalnya, 30 derajat. Oke ya. Side, side, angle. Misal ya. Siapa yang segitiga lain? Oke. 7 cm juga. Side. Side. Ini 5 cm. Dan ini 30. Side, side angle. Apakah kongruen? Tidak kongruen. Tidak kongruen. Kenapa? Karena, kalau dari, antara tengah-tengah, apa, sudah tengah-tengah sisi ini, itu bisa lebih, oke. Beda gitu. Jadi ininya ya, ini nih. Itu. Tidak menjamin, meskipun ininya sama, bisa saja saya bikin begini, 7, ini, 5. Tidak menjamin di sini gitu ya, meskipun sininya 30. Nah, tidak menjamin dia segitiganya, kongruen. Jadi, makanya tidak ada, postulat SSA. Gitu. Ya. Yang, yang, ASS dan SAA, silakan dicari sendiri, kalian otak-atik sendiri. Untuk, kalian berpikir, kritis. Oke. Ini silakan dicatat dulu. Satu lagi sebelum penutupan ya, sebelum ajaran lagi. Silakan dicatat dulu. Oke, sudah. 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 Oke. Yang dua dicari sendiri ya, yang ASS sama SAA. Ya, dicari sendiri, gambarnya gimana. Silakan ditar-atik. Suatu saat akan saya tagih itu ya. Akan saya tagih itu. Oke, sekarang yang terakhir ini, tadi ada sedikit ketinggalan, ini, kita kaitkan dengan chapter 6, tentang creating two column proof, ya, membuat dua kolom pembuktian. ya. Ini saya ambil contoh. Di sini ada soal, diberikan, atau diketahui, ya, panjang AC, kongruen, dengan, BC. dan, atau N, ya, CM, tegak lurus, dengan AB. Buktikan bahwa, segitiga, ACM, kongruen, segitiga, BCM. Gambarnya begini. ini. Ya, AC, BC. Nah, ini ya, ini sama. CM, AB. CM, tiga lurus. Nah, ini tiga lurus. Oke. buktikan segitiga ACM, kongruen dengan, BCM. Ada di alaman 126. Kita akan bikin, dua kolom, ya. Statement, and reason, ya, alasannya. Oke, yang pertama. Given dulu pasti ya. Jadi, AC, kongruen, panjangnya ya, panjang AC, kongruen dengan, BC. dan CM, tegak lurus, AB. Itu, given. Oke. Oke ya. Masih ingat ini chapter 6? Masih ingat? Masih ingat ya? Iya. Oke, yang kedua. Apa kira-kira? Dampak nih, ketahuan nih. Ini sudah digambarnya nih. Kalau dia tegak lurus, dampaknya apa? Apa dampaknya tegak lurus itu? Dampak dari garis yang tegak lurus, tegak lurus itu dampaknya apa? Itu ada tiktaknya kemarin. Tiktaknya kalian itu. Siapa yang bikin itu? Dampak dari garis yang tegak lurus adalah, ini sudah ada nih? Sudutnya? Siku-siku? Siku. Oke. Berarti, sudut CMA, dan, sudut CMB, apa? Siku-siku ya? Right. Ah. Right angle. Apa ini? definisi itu ya? Perpendikular ya? Definisi. Definition, ya, sorry. Definition of Perpendikular. Oke? Yang ketiga, right angle itu artinya apa? segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Berarti, ini sudutnya, nah, berarti sekarang ukurannya, ya. Ukuran dari sudut CMA adalah 90 derajat. Ukuran sudut CMB adalah 90 derajat. Itu definisi dari? segitiga? Ah, segitiga siku-siku. Oke. Apa lagi ini? Segitiga ini, kongruen BCM segitiga. Oke. Apa lagi ya? Oke, ini karena ini sama-sama siku-siku. Ya, ini, sama ini, sama-sama siku-siku. Mungkin bisa kita tulis di sini, sudut CMA ya, kongruen dengan sudut CMB. Ya. Apa itu? definisi of kongruen, ya. Definisi of kongruen. CMA atau AMC? Sama saja ya. Ini karena ini AC, AC, Tadak, Tadak, CMA. Oke. CMA, CMB. Oke. Terus, apa lagi ini kira-kira? Sisi ya, Sisi, Sisi. CM sama dengan CM, gitu kan. CM sama dengan CM. CM sama dengan CM. Andaikan segitiga itu kita pisah gini kan. Nah, ini kan CM, ini CM juga. Ini A, ini B. Kita mau bikin dua segitiga nih. ACM sama BCM. Nah, CM sama dengan CM. Itu sifat refleksif. Ingat-ingat. Refleksif. Refleksif aksion, ya. Refleksif aksion. Gitu. Kemudian, apa lagi? Oke, kalau sudah ini sama, ya. Ini sama, ini, entah, tadi gimana tuh? pada segitiga siku-siku, ya. Ini sama. Berarti, yang terakhir apa ini kira-kira nih? Berarti yang terakhir apa? Ini sama. Ya, sudutnya kan sama. Hipotengusnya ada nih. Nih, hipotengusnya ada. ya. Hipotengusnya ada. Ya, karena AC sama dengan BC. Ini hipotengusnya ada. Hipotengus ada. Legnya ada. Berarti, HL TRM. Sehingga terbukti bahwa segitiga ACM kongruen dengan segitiga BCM. Nah, karena tadi nih, HL TRM, ya. Hipotengus, hipotengus, and leg. Sehingga, ini pasti, bawahnya, bawahnya itu pasti sama. Karena, hipotengusnya sama, CM-nya sama, bawahnya sama, berarti segitiga itu kongruen, terbukti. Gitu. Ya. Ini, terbukti. Gitu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan lah. Gak terasa sudah mau maghrib ini. Itu aja ya, yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, baru kali? Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kalau memang tidak ada pertanyaan. Ini, kita beberapa chapter sudah membahas tentang segitiga, minggu depan kita mulai bangun data yang lain. Kita mulai bangun data yang lain. Itu chapter chapter 11 ya. Chapter 11 kita mulai bangun data yang lain, namanya secara umum Polygon. Polygon. Kita akan bahas itu, minggu depan. silahkan kalian baca-baca dulu. Silahkan kalian baca-baca, nanti kita diskusikan. Seperti itu. ya. Oke, cukup ya kuliah ini ya? Ya Allah, ya Allah. Oke, cukup kuliah pada sore hari ini. Mohon maaf jika lo banyak terkurangan. kalian, ya ini ya, harus baca ya, harus baca bukunya. Ini saya ada buku cetaknya, ini kalau mau di fotocopy, kalau, saya kan juga sudah ngasih softcopy-nya, silahkan di print, atau di, apa namanya, ya cetak terbatas per chapter, silahkan, gitu ya. Sambil dicoret-coret, gitu. Nah, seperti itu ya. cara belajarnya. Jadi, tidak harus kalian banyak mencatat di buku yang baru, namun, di buku fotocopian bisa kalian coret-coret mencatat, gitu. Jadi, biar enak belajarnya, gitu ya. Karena kalau belajar lewat HP, kadang kan bacanya bikin sakit mata, misalnya gitu ya. Jadi, seperti itu metode belajarnya. Ya, beda-beda sih. Cuma itu salah satu caranya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya harap kalian sudah membaca chapter selanjutnya. Dan kita akan diskusikan. gitu ya. Saya belum apa namanya itu? Belum ngasih tugas untuk kalian presentasi ya. Karena memang kondisinya pandemi. Kalau tidak pandemi, ya harusnya kalian yang presentasi, gitu ya. Biar belajar mandiri, kemudian presentasi. Namun, ya ini kondisinya pandemi ya. Kalian belum kenal satu sama lain mungkin ya. Kalian kan baru nih, semester satu. Jadi, ya saya aja yang jelaskan, gitu ya. Sekarang saya buat konten ini, gitu. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Semoga pandemi segera berakhir. Dan kalian semester dua bisa masuk ke kampus, gitu ya. Oke, cukup. Sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Saya end ya. Selamat menikmati. Uh-huh. 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 Terima kasih.